Assalamualaikum guys, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya Dan ketemu lagi sama gue di Zaini Yahya Basreng anjing Basreng anjing Uroh goblok basreng si anjing Goli ga goblok Di kesempatan kali ini gue akan lanjutin lagi nih Episode kedua kisah Joel Ellis Di serial The Last of Us tahun 2023 Dan kali ini gue akan Membedah tuntas episode kedua yang katanya Menjadi episode yang paling menggemparkan Masyarakat Indonesia Khususnya di Jakarta Di episode kedua ini kita akan diberitahu Asal-masal jamur parasit ini menyebar Sampai membuat dunia gempar dan brutal Dan terima kasih untuk artis senior kita Bunda Christine Hakim Beserta kru pemain lainnya Yang sudah menggegekan dan mengharumkan Indonesia Di dunia perfilman Oke ngap, daripada penasaran Sering depo, banyak rungkat Dan ga pernah maksuin Kita gasken aja ke filmnya Film ini dawali dengan diperlihatkannya Suasana kota Jakarta Pada hari Rabu tanggal 24 September 2003 Di sebuah rumah makan Terlihat seorang wanita parubaya Sedang makan siang seperti biasanya Lalu tiba-tiba Seorang jeneral TNI bersama bawahannya Terlihat sedang mencari dan menghampiri wanita ini Di tengah ketidaktahuan Wanita ini langsung dibawa si jeneral Ke suatu tempat Saat di dalam mobil Sang jeneral bintang tiga ini Memastikan kepada Buratna Seorang profesor mikologi Dari Universitas Indonesia Bahwa kami tidak salah orang Dan kami akan membawa ibu Karena ada sesuatu yang sangat penting Sedang terjadi Sesampainya di lab dinas Kesehatan yang dijaga ketat Buratna pun langsung dipersilakan Meneliti sebuah spesimen Yang sudah dipersiapkan Di tengah situasi mencekam Buratna pun langsung melihatnya Dan tak memerlukan waktu lama Buratna pun memastikan Jika jamur ini memang jenis Opio Kornisep Namun Buratna heran Kenapa mereka sampai menggunakan Obat anti jamur Di selain mikroskop Lalu sang jeneral berkata Jika obat itu digunakan Saat-saat pengambilan sampel Pada tubuh manusia Sontak Buratna pun merasa aneh Karena jamur Kornisep Tidak bisa hidup di tubuh manusia Dan tanpa sepatah kata pun Buratna langsung dipersilakan Untuk mengeceknya sendiri Dalam ruangan karantina Buratna dengan baju APD Serius langsung mengecek jasad Yang sudah ditembak mati Kaki kiri bagian bawahmu Kenapa ini gigitan manusia Dari arahan jeneral Buratna langsung mengecek Sebuah gigitan yang terlihat Sudah bermutasi Di tengah keheranan Buratna pun bertanya Apakah benar ini gigitan manusia Lantas Buratna langsung mengecek Tubuh si korban Betapa kagetnya Buratna Ketika mendapati kenyataan Jika jamur Kornisep ini Bisa hidup di tubuh manusia Singkat waktu Setelah apa yang ia lihat Tadi Buratna pun bertanya Kapan pertama kali ini terjadi Lantas si jeneral memberitahu Tepatnya 30 jam yang lalu Di pabrik tepung dan gabah Barat kota Jakarta Seorang wanita Tiba-tiba melakukan Tindak kekerasan Dan sampai menggigit Tiga orang pekerja lainnya Kemudian wanita itu Dikunci di kamar mandi Sampai polisi datang Namun wanita itu Kembali beringas Dan terpaksa harus ditembak Lalu tiga orang yang digigit pun Melakukan hal yang sama Dan harus berakhir Dengan cara yang sama Akan tetapi Informasi pasien zero Masih belum diketahui Dan bisa saja Pasien zeronya adalah wanita itu Lantas Buratna Menanyakan kondisi Para pekerja lainnya Si jeneral pun Menginformasikan Jika 14 orang pekerja hilang Entah kemana Lantas si jeneral Mengungkapkan alasannya Membawa Buratna Dimana si jeneral Menginginkan sebuah obat Dan vaksin Untuk mencegah penyebaran Akan tetapi Buratna menegaskan Jika selama dirinya hidup Dalam profesinya Tidak ada obat Dan vaksin Untuk kasus jamur Kordisev Lalu si jeneral bertanya Apa yang harus kami lakukan Bom Mulailah pengoboman Bom seluruh kota Dan seluruh orang Yang ada di dalamnya Tanpa diduga Buratna menginstruksikan Untuk mengebom kota Beserta orang-orangnya Dan Buratna yang sudah putus asa Hanya ingin pulang Kepada keluarganya Dan menghabiskan Sisa hidupnya Kemudian scene beralih Kemasa sekarang Dimana Ellie baru terbangun Dari tidurnya Setelah pelariannya Dari benteng pertahanan Federa Akan tetapi Ellie langsung disambut jol Dengan todongan senapan Ep-ep Karena masih menganggap Jika Ellie terinfeksi Namun dengan santuinya Ellie kembali menjelaskan Jika dirinya Tidak terinfeksi Bekas gigitan Di tangannya pun Sudah 3 minggu ini Tidak memburuk Di tengah keheranan Tes dan jol Ellie pun menjelaskan Jika Marlene menemukannya Sudah dalam keadaan tergigit Tapi Marlene Tidak menembaknya Ia melakukan beberapa tes Dan karantina Untuk menunggu Apakah dirinya Akan menjadi monster Dan Ellie pun Tidak mengerti Karena dirinya Merasa sehat-sehat Hingga setelah Menjelaskan itu Ellie pun izin pipis Dulu ke belakang Di tengah rasa Tess pun mengungkapkan Jika bisa saja Ellie benar-benar Kebal terhadap Jamur itu Namun jol yang sudah Melewati banyak kejadian Tidak percaya Tidak akan hal itu Menurutnya Cepat atau lambat Ellie pasti akan Berubah menjadi monster Jol pun menyarankan Tess untuk Membatalkan misinya Dan kembali ke dalam tembok Lalu mencari cara lain Untuk mendapatkan Suplai Akan tetapi Tess yang optimis Tetap bersikeras Untuk melanjutkan Misi ini Lalu sebelum Melanjutkan perjalanan Tess pun menyuruh Ellie untuk Sarapan dulu Dan kalau Tess 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 Oh jelas saja Jol dan Tess pun Merasa sirik Dengan makanan Ellie yang terlihat Enak Dirasa Ellie Benar-benar Berharga Bagi Fireflies Tess pun Menanyakan Apa sebenarnya Tujuan Marlene Mengantarkan Ellie Sontak Ellie pun Bingung Karena Marlene Menyuruhnya Untuk merahasiakannya Tapi karena Terus dipaksa Ellie pun Mengukapkan Jika Marlene Sedang berusaha Membuat sebuah Vaksin Dari tubuhnya Di markas Fireflies Bagian Barat Mendengar kata Vaksin Jol pun Sudah muak Karena sejak dulu Vaksin Tidak ada yang Benar-benar Bekerja Di tengah Perdebatan Benar atau Tess pun Membuat Sebuah Keputusan Besar Dengan Akan Menyelesaikan Misi ini Dan bertaruh Kepada Ellie Yang mungkin Saja bisa Menyembuhkan Dunia ini Lalu Jol pun Berkata Jika Ellie Kejang-kejang Sedikit Saja Dan Akhirnya Jol pun Sepakat Untuk Melanjutkan Misi Singkat waktu Perjalanan Perjalanan Mereka pun Terhenti oleh Puing-puing gedung Yang Menutupi jalan Namun Sebisa mungkin Mereka harus Selalu Menghindari Masuk Kedalam Bangunan Alhasil Mereka pun Memilih jalan Memutar Untuk Meminimalisir Resiko Di tengah Perjalanan Tes pun Berbincang-bincang Dengan Ellie Terkait Bagaimana Ellie Bisa Digigit Lantas Ellie Pun Menceritakan Jika Gigitan Itu Akibat Ellie Memasuki Gedung Yang Ditutup Aparat Federa Mendengar Hal Itu Tes Pun Memuji Ellie Sebagai Anak Yang Pemberani Di Usianya Yang Baru Menginjak 14 Tahun Hingga Sesampainya Di Jalan Tol Ellie Menanyakan Jenis-jenis Makhluk Yang Sering Dikatakan Orang-orang Dimana Katanya Ada Jenis Yang Bisa Melemparkan Bom Spora Dan Juga Makhluk Berkepala Jamur Yang Bisa Melihat Di Dalam Kegelapan Seperti Kelelawar Sontak Jaldon Tes Pun Heran Dengan Pengetahuan Yang Dimiliki Bocil Ini Kemudian Karena Tidak Ada Jalan Lain Mau Nggak Mau Mereka Pun Harus Melewati Bangunan Hotel Saat Sedang Melintasi Gendangan Air Dengan Ketengilannya Ellie Yang Seumur Umur Nggak Tahu Rasanya Ngidep Di Hotel Mulai Berekting Sebagai Tamu Sekaligus Pelayan Betapa Kagetnya Ellie Saat Menemukan Tengkorak Di Dalam Air Namun Untungnya Tengkorak Itu Nggak Hidup Beberapa Saat Kemudian Akhirnya Mereka Sampai Di Lantai Sepuluh Dan Perjalanan Mereka Pun Kembali Terhenti Akibat Reruntuhan Gedung Dan Karena Pintu-pintu Hotel Terkunci Dari Dalam Tess Pun Menyuruh Joel Untuk Membantunya Naik Supaya Bisa Mencari Jalan Untuk Lewat Setelah Tess Pergi Joel Dan Ellie Yang Masih Canggung Pun Mulai Bermincang Bincang Dan Yang Menarik Disini Saat Ellie Bertanya Berapa Lama Orang Yang Sudah Terinfeksi Mampu Bertahan Hidup Lantas Joel Pun Menjelaskan Umur Makhluk Itu Tidak Menuntuh Bisa Sebulan Dua Bulan Bahkan Setahun Tapi Ia Pernah Mendengar Ada Makhluk Yang Masih Berkeliaran Selama 20 Tahun Atau Semenjak Wabah Ini Menyebar Akhirnya Tess Berhasil Membuka Jalan Lalu Dengan Wajah Suram Tess Pun Mengajak Joel Untuk Melihat Apa Yang Ia Temukan Melihat Banyaknya Makhluk Itu Tess Pun Menjelaskan Jika Terakhir Kali Mereka Kemari Makhluk Makhluk Itu Masih Sedikit Namun Mungkin Karena Banyaknya Orang Yang Mencari Tempat Perlindungan Mereka Malah Terinfeksi Dan Membuat Koloni Makhluk Semakin Banyak Melihat Makhluk Makhluk Itu Serempak Bergerak Terkena Cahaya Matahari Tes Pun Menjelaskan Jika Sebenarnya Mereka Terkoneksi Tes Pun Menambahkan Jika Jamur Jamur Yang Tumbuh Di Tanah Memiliki Akar Sepanjang 1,6 Kilo Dan Jika Kita Menginjak Cordyceps Yang Masih Aktif Secara Otomatis Jamur Itu Akan Memberikan Sinyal Dan Menggiring Makhluk Makhluk Itu Untuk Menyerang Ke Lokasi Kita Melihat Banyak Makhluk Itu Di Jalanan Yang Mereka Lalui Mau Nggak Mau Mereka Pun Mencari Jalan Lain Tak Lama Kemudian Akhirnya Mereka Sampai Di Depan Museum Yang Banyak Ditumbuhi Cordyceps Tes Pun Menjelaskan Jika Di Lantai Atas Akan Ada Jalan Untuk Bisa Menyebrang Dan Untungnya Cordyceps Di Museum Ini Sudah Mati Mengering Setelah Melakukan Persiapan Mereka Pun Langsung Masuk Dengan Berhati Hati Betapa Kaget Ellie Saat Melihat Seseorang Dengan Luka Yang Masih Baru Melihat Hal Itu Tes Dan Joel Langsung Maspada Dan Mengecilkan Suara Seolah Mengetahui Jenis Makhluk Apa Yang Ada Di Tempat Ini Ternyata Di 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 Museum Makhluk Makhluk Yang Sudah Dibakar Dan Mengering Dengan Berhati Hati Mereka Kembali Melanjutkan Perjalanan Dan Akhirnya Mereka Sampai Di Lantai Paling Atas Tapi Tiba Tiba Hampir Saja Pelafon Yang Bobrok Menimpa Mereka Namun Sialnya Hal itu Terlalu Menimbulkan Suara Yang Sangat Gaduh Di Tengah Ketegangan Dalam Keheningan Joel Pun Mengisyaratkan Jika Makhluk Ini Mengandalkan Pendengaran Untuk Menyerang Atau Anak Game Menyebutnya Sebagai Clickers Untuk Sesaat Joel Bisa Mengalihkan Perhatian Clickers Dalam Keheningan Joel Mencoba Meriload Pistolnya Melihat Clickers Menjauh Ia pun Langsung Mengajak Ellie Untuk Mengedap Menjauh Akhirnya Meski Dengan Susah Payah Mereka Mampu Menghabisi Dua Clickers Di tempat Ini Dan Dengan Santu Ellie Berkata Jika Ia Tergigit Lagi Setibanya Di atap Museum Ellie Pun Menyeberang Terlebih Dulu Sementara Joel Berusaha Menolong Tes Yang Terkilir Meski Joel Khawatir Karena Ellie Kembali Tergigit Namun Tes Terus Menyakinkan Joel Jika Ellie Benar-benar Kebal Saat Joel Menghampiri Ellie Mereka Sudah Bisa Melihat Markas Fire Flash Yang Sudah Tak Jauh Lagi Dan Karena Hari Sudah Sore Tes Pun Mengajak Yang Lain Untuk Melanjutkan Perjalanan Sambil Berjalan Joel Terus Memperhatikan Luka Gigit Di Tangan Ellie Dan Kini Joel Pun Mulai Yakin Jika Ellie Benar-benar Kebal Singkat Waktu Akhirnya Mereka Pun Sampai Di Tempat Yang Sudah Dijanjikan Namun Sekian Lama Menunggu Mereka Pun Heran Karena Orang-orang Fire Flash Tak Kunjung Datang Lantas Joel Pun Berinisiatif Untuk Mengecek Ternyata Ada Yang Beres Pada Anggota Fire Flash Di Tempat Ini Lalu Tess Yang Penasaran Langsung Pergi Mengecek Kedalam Bangunan Dan Ternyata Seluruh Anggota Fire Flash Di Tempat Ini Sudah Binasa Bahkan Salah Satu Dari Mereka Sudah Terinfeksi Melihat Keadaan Ini Tess Pun Terlihat Panik Dan Seolah Terburu-buru Mencari Petunjuk Radio Petah Atau Semacamnya Guna Menyerahkan Ellie Hingga Joel Merasa Misi Ini Telah Gagal Mengajak Tess Untuk Kembali Aja Kaget Melihat Tess Yang Emosinya Seperti Tak Terkendali Hingga Ellie Pun Menyadari Jika Tess Telah Terinfeksi Rupanya Tess Tergigit Saat Bertarung Melawan Clickers Di Museum Lalu Tess Menyuruh Ellie Untuk Membuka Perban Dan Menunjukkan Kepada Joel Jika Kajiban Ini Memang Nyata Dengan Tangan Yang Mulai Gemeteran Tess Pun Meminta Joel Untuk Membawa Ellie Ketempat Bill Dan Frankie Memohon Karena Ini Adalah Permintaan Terakhirnya Jagalah Ellie Dan Kau Akan Membawa Kesembuhan Pada Dunia Lalu Tiba-tiba Meski Joel Berhasil Menembaknya Tapi Sungguh Sial Orang Ini Malah Menyentuh Kornisep Yang Masih Aktif Joel Joel Mengatakan Jika mereka Semua Sudah Mengetahui Posisi Kita Dan Kita Sudah Tidak Punya Banyak Waktu Mendengar Hal Itu Tess Segera Melakukan Pengorbanan Terakhirnya Setelah Persiapan Selesai Tess Pun Memberikan Pesan Terakhir Dengan Berkata Selamatkan Yang Bisa Kau Selamatkan Saat Tess Kesulitan Menyalakan Api Tiba-tiba Salah Satu Makhluk Menyadari Keberadaan Tess Yang Sudah Terinfeksi Episode Kedua Pun Selesai Bagaimana Sangat dramatis Sekali Bukan Ngap Setelah Kita Tahu Asal Masal Jamur Ini Menyebar Keputusan Tess Untuk Terus Melanjutkan Misi Merupakan Sebuah Keputusan Yang Besar Karena Memang Ellie Satu-satunya Yang Mungkin Menjadi Harapan Bagi Umat Manusia Meski Tess Harus Meninggal Tapi Berkat Tess Lajol Masih Akan Terus Melanjutkan Petualangannya Bersama Ellie Oke Terima kasih Sudah Nonton Dan Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Wassalam